Intro Dilansir dari gelora.co Sampah berserakan di apel kebangsaan Warganet bilang Sampah 18M Apel kebangsaan kita Merah Putih menghadirkan sejumlah tokoh-tokoh Nasional di kawasan Simpang 5 Semarang, Ahad 17 Maret 2019 lalu Mereka hadir untuk memberikan orasi kebangsaan Kepada masyarakat tentang pentingnya Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Sejumlah tokoh Dihadirkan untuk mengisi orasi Yakni Kapolri, Jendra Tito Karnavian, Panglima TNI Marsikal, TNI Hadi Cahyanto Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kiai Haji Maymun Zubair, Habib Lutfi Gus Muafiq, Kiai Haji Munif Zuhuri, Prof Mahfud MD, Kiai Haji Ahmad Daroji Uskup Rubiat Moko Pendeta Eka Laksah Nyuman Suraharta Gobun Chen Dan Pujianto Namun Usai acara Begitu banyak tumpukan sampah Menggunung di area acara Beberapa warganet sempat mengawadikan Dan mengugahnya ke akun medsos masing-masing Berikut foto dari TKP dan komentar warganet Tweet At Underscore Haye Underscore Slank dulu gak boleh konser sama polisi karena anti korupsi Sekarang ngamen bareng Pak Kalporri pake APBD Hebat memang nih revolusi mental At Bani 931-32682 Bersatu gak harus garong uang rakyat At Menkri 02 Ya Tuhan Di beberapa kali acara 212 Tak pernah saya lihat Satu leipun ikat kepala merah putih tercacar Kalau ada Selalu ada yang mungud dan disimpan Laini acara sampah 18M Yang ngaku merah putih Tapi justru mencampakkan merah putih di sepanjang jalan Tanpa berdulu CC At Ganjar Pranowo At Sapurdin Underscore Pab Terbuktikan Tidak bisa Menyamai Reuni 212 Event Management Sampah At Bikop Nuri Manusia sampah yang tidak berakhlak Dan berpendidikan inilah generasi yang sebenarnya Yang menghancurkan bangsa Yang menghamburkan uang rakyat Demi ambisi syahwat kekuasaan sesaat Acara tidak bermutu yang akan bikin Tagar 01 Tambah Nyungsep варa 3 Plyan Sampai Jangan lupa Tidak ata